Untuk itu sholat subuh, ajannya ada dua. Maka kalau ada orang mengatakan ketika ajan, kemudian saat ajan itu masih memegang makanan, masih memegang nasi, maka harus dihabiskan. Itu maksudnya adalah ajan yang pertama. Kalau itu yang dimaksud adalah ajan subuh, itu berarti salah dia memahaminya. Berarti dia tidak membaca hadis secara keseluruhan, tidak pernah membaca kitab-kitab para ulama, hanya mengandalkan pemahamannya secara logikanya saja. Untuk itu ketika ajan dan dimaksudkan adalah boleh makan, boleh minum, itu adalah ajan yang pertama. Tetapi kalau Abdullah bin Umimah tentu sudah memandangkan ajan, tidak boleh lagi makan dan minum bagi orang yang berpuas. Orang tidak boleh memandangkan ajan sebelum masuk waktu, kecuali sholat subuh. Kalau sholat subuh sebelum masuk waktu, boleh ajan. Selain subuh, tidak boleh melakukan ajan sebelum masuk waktu subuh. Karena mengandangkan ajan itu yang dimaksud adalah memberitahu bahwa masuknya waktu sholat pada saat itu sudah masuk. Untuk memberikan tahu kepada orang bahwa waktu sholat sudah masuk. Oleh karena itu tidak boleh melakukan ajan sebelum masuk waktu sholat. Jadi ketika seseorang memandangkan ajan, harus sudah masuk waktu sholat. Di awal waktu sholat itu memandangkan ajan. Adapun kalau sholat subuh itu boleh mengumandangkan ajan setelah lewat tengah malam. Kenapa kau boleh melakukan ajan subuh itu setelah lewat malam untuk melakukan sholat subuh. Misalnya jam 4 atau jam setengah 4. Kenapa kau boleh melakukan ajan seperti itu? Likau di Nabi SAW berdasarkan sabda Nabi SAW Inna bilalan la yu'aldinu Di sini ada kesalahan, sulit untuk dipahami. Saya memahami sulit di sini. Karena ada bilalan la. Kemudian saya cari rujukan ternyata ini memang terjadi kesalahan dalam kitab DKI ini. Ada kesalahan dalam kitab DKI ini. Kitab DKI ini. Yang benar ternyata Inna bilalan yu'aldinu bilailin Begitu ternyata. Inna bilalan sesungguhnya bilan Yu'aldinu bilailin Mengumandangkan azan di malam hari Fakulu wasyurabu maka makanlah kalian, minumlah kalian. Artinya itu masih boleh makan, masih boleh minum bagi orang yang berpuasa. Khatta yu'aldina ibnu umi maktum Sehingga ibnu umi maktum itu azan. Ternyata di sini ada perbedaan untuk salat subuh Bilal diperintahkan oleh Rasulullah untuk azan membangunkan orang dari tidurnya. Dan itu berarti masih boleh makan, masih boleh minum. Sementara itu, Abdullah bin umi maktum itu diperintahkan oleh Rasulullah untuk azan menandakan masuknya waktu subuh. Jadi kalau bilal masih mengumandangkan azan, berarti itu belum masuk waktu subuh. Tapi kalau Abdullah bin umi maktum itu mengumandangkan azan, itu artinya sudah masuk waktu subuh. Untuk itu, khusus untuk salat subuh, itu azannya ada dua. Azan menjelang masuk waktu subuh, dan azan pada saat masuk waktu subuh. Azan yang sebelum waktu subuh dikumandangkan oleh Bilal, azan pada saat subuh dikumandangkan oleh Abdullah bin umi maktum. Kenapa ke demikian? Sampai dua kali azan di subuh itu. Karena waktu sholat subuh itu, pada saat masuk waktu sholat subuh itu, orang-orang masih pada tidur. Makanya perlu dibangunkan dengan azan yang pertama. Sementara mereka yang tidur itu, ada yang junub, ada yang berhadas. Untuk itu perlu waktu yang panjang. Oleh karena itu, azan Bilal dulu, baru azan Abdullah bin umi maktum. Oleh karena itu, sholat subuh perlu ada mendahulukan azan. Yaitu azan yang pertama. Untuk apa azan yang pertama itu? Agar orang siap-siap untuk melakukan sholat subuh. Diberbeda dengan sholat yang lainnya. Selain sholat subuh, tidak perlu siap-siap. Maksudnya, tidak perlu membangunkan orang. Karena apa? Selain sholat subuh, orang tidak perlu dibangunkan. Yang mereka tidur adalah pada saat sholat subuh. Selain sholat subuh itu, pada saat masuk waktu, orang-orang tidak tidur. Orang-orang masih terjaga. Maksudnya, maka tidak perlu ajan pertama. Tidak perlu mendahulukan azan. Ajan pertama tidak perlu. Langsung ajan kedua saja. Langsung ajan masuk waktu sholat. Wa'amal ikomah itu, adapun ikomah, falayajuju tagdimuha, tidak boleh mendahulukannya. Tidak boleh mendahulukan ikomah, alal wakti, sebelum masuk waktunya. Jadi, kalau ikomah itu harus sempat waktu, pas waktu masuk. Li'an naha turadu lis tiftahi sholati. Karena ikomah itu adalah dimaksudkan untuk memulai sholat. Falata juju, koblal wakti. Maka tidak boleh ikomah itu, sebelum masuk waktu sholat, harus ikomah itu dilakukan pada saat masuk waktu sholat. Sholat subuh itu berbeda dengan sholat yang lain. Sholat subuh, azannya ada dua. Ajan pertama dikomandangkan oleh Bilal. Ajan kedua dikomandangkan oleh Abdullah bin Umi Mahdum. Ajan pertama itu bertujuan untuk membangunkan orang-orang yang sedang tidur. Ajan kedua dimaksudkan adalah memberitahukan bahwasannya masuk sholat subuh itu sudah. Artinya sudah masuk sholat subuh. Kenapa kok ada dua ajan seperti ini? Karena supaya orang bisa bersiap-siap pada saat subuh itu. Siap-siap untuk melakukan sholat. Kenapa? Pada saat subuh itu orang-orang pada tidur semua. Maka perlu dibangunkan. Sementara ada yang berhadas, ada yang junub. Maka perlu waktu yang banyak untuk mempersiapkan diri melakukan sholat. Untuk itu ada ajan pertama. Begitu ajan pertama orang bangun. Begitu bangun yang junub nanti dia akan mandi. Yang berhadas nanti dia akan berwudu. Lalu bisa melakukan sholat berjamaah. Itu berbeda dengan sholat-sholat selain sholat subuh. Untuk itu sholat subuh ajannya ada dua. Maka kalau ada orang mengatakan ketika ajan. Kemudian saat ajan itu masih memegang makanan. Masih memegang nasi. Maka harus dihabiskan. Itu maksudnya adalah ajan yang pertama. Kalau itu yang dimaksud adalah ajan subuh. Itu berarti salah dia memahaminya. Berarti dia tidak membaca hadis secara keseluruhan. Tidak pernah membaca kitab-kitab para ulama. Hanya mengandalkan pemahamannya secara logikanya saja. Untuk itu ketika ajan dan dimaksudkan adalah boleh makan, boleh minum. Itu adalah ajan yang pertama. Tetapi kalau Abdullah bin Umimah tentu sudah memandangkan ajan. Tidak boleh lagi makan dan minum bagi orang yang berpuasa. Wallahul mu'afiq ila ku'amitari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.